TKN Jokowi Maruf Amin menilai konten tabloid Indonesia Barokas tidak menyerang atau menyudutkan pasangan Calon 02, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno. Karena itu, kubu Prabowo diminta tidak perlu khawatir. Jurubicara TKN, Aceh Hasan Sajili, mengatakan menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan konten tabloid itu. Politikus Golkar itu menuturkan konten tabloid Indonesia Barokas tidak menyerang atau menyudutkan Patlon 02, sebab hanya 2 dari 10 berita yang membicarakan soal Prabowo. Hal itu pun tentang dugaan kubu sebelah yang dikatakan mirip menggunakan strategi bohong dan itu pun mengutip pernyataan tokoh di berita online. Sekedar informasi, badan pengawas pemilu atau Bawatlu Blora menyatakan tabloid Indonesia Barokas tidak mengandung unsur ujaran kebencian. Karenanya berdasarkan hasil rapat internal, Bawatlu tidak bisa menyetop peredaran tabloid tersebut, meskidemikian pengawas pemilu tetap memantaunya. Aceh menuturkan tabloid Indonesia Barokas tidak mengandung unsur kebencian ataupun hoax. Hal ini sudah terkonfirmasi dari keputusan Bawatlu Blora, karenanya dia meminta kubu Prabowo tidak perlu khawatir. Kendasi begitu, lanjut Aceh, tabloid tersebut bukan diterbitkan oleh tim sukses Jokowi, sebab pihak yang berkomitmen mengedepankan kampanye yang tak menebar pesimisme, hoax, dan fitnah. Ia mengatakan seluruh relawan, pendukung, dan simpatisan mengedepankan prestasi program dan capaian keberhasilan pemerintahan Jokowi Dodo.